Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Pembelajaran merupakan kegiatan mengenai belajar dan mengajar yang melibatkan proses interaksi antara guru dengan peserta didik. Proses pembelajaran juga melibatkan sumber belajar. Dalam kegiatan pembelajaran tentu saja terdapat materi atau ilmu pengetahuan yang harus dapat dipahami oleh peserta didik. Namun batas kemampuan setiap peserta didik yang berbeda maka tidak semua peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Hasil belajar yang baik menjadi suatu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Guru dapat mengetahui kemampuan belajar peserta didik dengan cara melihat hasil belajar setiap individu, untuk mengetahui hasil belajar tentu harus melewati proses penilaian yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Penilaian dalam pembelajaran adalah proses untuk pengumpulan informasi mengeai hasil belajar peserta didik. Perlu dilakukannya penilaian oleh guru dalam pembelajaran sebagai salah satu cara untuk mengetahui kemampuan belajar setiap peserta didik. Selain itu juga penilaian dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui pemahaman peserta didik dalam memahami atau mempelajari materi pembelajaran. Penilaian yang baik tidak hanya memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga menjadi alat untuk memperbaiki proses pembelajaran. Berbagai model penilaian telah dikembangkan untuk meningkatkan akurasi, objektivitas, dan relevansi dalam menilai kemampuan siswa. Dalam video ini, akan menjelaskan beberapa model penilaian yang sering digunakan dalam pendidikan. 1. Model Penilaian Tradisional Model penilaian tradisional cenderung menggunakan tes tertulis dan ujian sebagai alat utama untuk mengukur pemahaman siswa. Ujian ini dapat berbentuk pilihan ganda, esai, atau soal aplikasi. Namun, model penilaian tradisional ini memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan keterampilan dalam konteks yang berbeda dan keterbatasan dalam mengevaluasi aspek non-kognitif. 2. Model Penilaian Formatif Model penilaian formatif menempatkan penekanan pada umpan balik yang terus-menerus dan berkelanjutan kepada siswa selama proses pembelajaran. Guru menggunakan berbagai alat penilaian, seperti tugas-tugas kelas, proyek, observasi, dan diskusi kelompok, untuk memantau kemajuan siswa. Dengan menggabungkan umpan balik langsung dengan pengajaran yang tepat waktu, model ini membantu siswa untuk mengenali kekuatan dan kelemahan mereka dan memperbaiki pemahaman mereka sepanjang perjalanan pembelajaran. Beberapa metode yang digunakan dalam model ini antara lain. Ulangan harian, guru memberikan tugas atau pertanyaan singkat setiap hari untuk mengukur pemahaman sehari-hari siswa. Observasi kelas, guru mengamati siswa dalam tindakan sehari-hari di kelas dan memberikan umpan balik secara langsung. Diskusi kelompok kecil, siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok kecil untuk memperdalam pemahaman mereka dan menerima masukan dari rekan sekelas. Portofolio, siswa mengumpulkan dan memamerkan pekerjaan terbaik mereka dari berbagai bidang studi untuk menunjukkan perkembangan mereka seiring waktu. 3. Model Penilaian Sumatif Model penilaian sumatif bertujuan untuk mengukur pencapaian akhir siswa pada akhir suatu periode pembelajaran, seperti tes akhir semester atau ujian nasional. Model ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara komprehensif dan memberikan gambaran tentang hasil belajar mereka selama periode tertentu. Meskipun dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian siswa, model penilaian sumatif ini seringkali tidak memberikan umpan balik langsung kepada siswa untuk memperbaiki kelemahan mereka. Beberapa contoh model penilaian sumatif adalah Ujian akhir semester, tes tertulis yang mencakup materi yang diajarkan selama satu semester atau periode tertentu. Proyek akhir, siswa diminta untuk mengerjakan proyek kreatif atau penelitian yang mencerminkan pemahaman mereka tentang materi yang dipelajari. Presentasi, siswa menyampaikan presentasi lisan tentang topik tertentu dan dinilai berdasarkan kualitas konten, penyampaian, dan kemampuan berbicara di depan umum. Penilaian berbasis kinerja, siswa menunjukkan keterampilan praktis dalam situasi nyata, seperti simulasi bisnis atau eksperimen ilmiah. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di BelajarEra.Digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. 4. Model Penilaian Alternatif Model penilaian alternatif mencakup berbagai metode dan alat penilaian yang berbeda untuk mengukur pencapaian siswa. Beberapa contoh model ini termasuk portofolio siswa, proyek kolaboratif, presentasi, dan penilaian berbasis kinerja. Model ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam konteks yang lebih autentik dan relevan. Selain itu, penilaian ini juga mengukur keterampilan non-kognitif, seperti kerja sama tim, pemecahan masalah, dan kreativitas. 5. Model Penilaian Kompetensi Model penilaian kompetensi menekankan pada pengukuran kemampuan siswa dalam konteks yang relevan dengan dunia nyata. Dalam model ini, siswa dievaluasi berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan yang spesifik yang relevan dengan bidang atau profesi tertentu. Penilaian kompetensi seringkali melibatkan tugas-tugas yang terintegrasi dan kompleks, yang memungkinkan siswa untuk menggabungkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari. 6. Model Diagnostik Model penilaian diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesulitan belajar siswa secara individual. Beberapa metode yang digunakan dalam model ini adalah Tes awal, tes yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran untuk mengukur pemahaman awal siswa tentang topik yang akan dipelajari. Tes diagnostik, tes yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi kesulitan atau kelemahan spesifik siswa dalam pemahaman konsep tertentu. Observasi individual, guru secara khusus mengamati dan mencatat keterampilan, pemahaman, atau kesulitan belajar siswa secara individual. Model-model penilaian dalam pendidikan memberikan kerangka kerja yang beragam untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan siswa. Dengan memanfaatkan kombinasi model-model ini, pendidik dapat memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang pencapaian siswa, meningkatkan relevansi pengukuran, dan memberikan umpan balik yang bermakna. Selain itu, model-model penilaian yang berfokus pada keterampilan non-kognitif dan penilaian kompetensi membantu mengembangkan siswa secara menyeluruh, mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia nyata. Penting bagi pendidik untuk memilih dan menggabungkan model-model penilaian ini dengan bijak, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Demikian informasi mengenai macam-macam metode penilaian dalam pembelajaran, semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di BelajarEra.Digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Terima kasih telah menonton!